Bersama Kamboja Filipina Thailand Dan juga Brunei Darussalam Laga perdana timnas Indonesia akan bertemu dengan Kamboja Pada Jumat tanggal 23 Desember 2022 Laga perdana penyisian grup A Piala FF 2022 ini digelar di Stadion Bungkarno Jakarta Dan tentunya di laga ini Timnas Indonesia diprediksi Bakal tampil menggila Dan mampu menang telak atas Kamboja Itu dari beberapa pengamat sepak bola Yang memprediksikan Indonesia akan menang mudah atas Kamboja Hal tersebut terlepas dari persiapan tim asuhan Sintayong jelang Piala FF 2022 Dengan sangat matang Sebab timnas Indonesia menjalani pengusatan latihan bulan lalu Tepatnya pada tanggal 28 November hingga 21 Desember di Bali Sementara secara rekor pertemuan Timnas Indonesia belum terkalahkan dari lima laga terakhir melawan Kamboja di Piala FF Namun rekor pertemuan tidak bisa menjadi patokan karena saat ini Kekuatan kedua tim sudah mengalami perubahan dan pastinya beda para pemain Pelatih Timnas Indonesia Sintayong tidak mau meremehkan Kamboja Dan tentunya dalam laga nanti Meski timnya diunggulkan karena bertindak sebagai tuan rumah Tetapi kini Kamboja lebih siap Kamboja sudah melakukan laga perdananya melawan Filipina Pada laga perdana Mitsubishi Electric Cup 2022 Kamboja berhasil meraih kemenangan atas Filipina dengan skor 3-2 Jelas kemenangan itu menjadi modal untuk menghadapi Timnas Indonesia Menjadi suntikan lah ya karena berhasil mengalahkan Filipina Sementara itu manajer dari Timnas Kamboja Yaitu Ryu Hirose Honda Mantan pemain Timnas Jepang Juga pernah membela klub-klub di Eropa Salah satunya di AC Milan Kamboja mempunyai ambisi memutuskan rekor buruk melawan Timnas Indonesia Bahkan Honda ini berjanji timnya akan memberikan perlawanan ketat dalam laga nanti Dan pastinya Timnas Kamboja akan mencari celah untuk meraih kemenangan Dalam laga melawan Indonesia pada hari Jumat besok 23 Desember 2022 Yang digelar di Stadion GBK Dan laga ini digelar pada jam setengah 5 sore Dan sebagai informasi buat kamu semuanya Bahwa ada 2 pemain yang sangat diharapkan oleh Sintayong Tidak bisa membela Timnas Indonesia Dikarenakan mereka harus membela klubnya masing-masing Seperti Sandy Walls dan juga Elkan Bagot Namun Sintayong cukup pede dengan 23 pemain yang siap bertarung di Piala AFF 2022 Dan berikut prediksi pemain Timnas Indonesia yang siap berlaga melawan Kamboja Timnas Indonesia diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-3 Keeper Sepertinya Sintayong tetap mempercayakan kepada Nadeo Argawinata Sementara untuk back langganan Timnas Indonesia yaitu Rahmat Irianto Dan pemain anyar Pemain yang baru dinaturalisasi Saat ini membela klub asal Malaysia Johor Dalur Takjim Yaitu Jordi Ahmad Kemudian Fahruddin Arianto Sementara tengah Asnawi Mangku Alam Dan Asnawi Mangku Alam sepertinya siap untuk dimainkan melawan Kamboja Kemudian Mark Klok, Ricky Kambuaya dan Edo Febriansa Sementara untuk depan diprediksi Eliza Spasusevic, Sadil Ramdhani dan juga Witan Suhaiman Yang jelas seperti yang saya informasikan tadi Banyak pengamat sepak bola yang memprediksikan Indonesia akan menang mudah melawan Kamboja Nah menurut teman-teman semuanya Kira-kira berapa skor yang akan terjadi dalam laga perdana Timnas Indonesia melawan Kamboja Di ajang Piala AFM Mitsubishi Electric Cup 2022 Silahkan komen di bawah ini Terima kasih Terima kasih